Jenderal Nasution lolos dari sergapan pasukan Cakrabirawa Dalam kudeta G30 SPKI Ia terluka di bagian kaki Tapi yang menyedihkan bagi sang Jenderal adalah Putrinya Adeir Masuryani Bersimbah darah karena menjadi tameng hidup untuk sang ayah yang diberondong peluru Di tempat lain, di pusat operasi G30 SPKI di Senko Kabar lolosnya Nasution ini menimbulkan kepanikan Bagi para pimpinan operasi pembersihan para Jenderal Angkatan Darat Situasi kepanikan itu dituturkan Brigjen Suparjo Dalam surat rahasianya yang dikemudikan hari ia kirimkan kepada Omar Dani yang ditahan di penjara Ketika masuk berita bahwa Nasution tidak kena dan melarikan diri Kelompok pimpinan menjadi terperanjat, kehilangan akal dan tidak berbuat apa-apa Meskipun ada advis untuk segera melakukan ofensif lagi Hanya dijawab, ya, tetapi tidak ada pelaksanaannya Jelas Suparjo Di rumah persembunyiannya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Nasution mendengar dari radio pada pukul 8 siaran ulang pengumuman Dewan Revolusi Yang ditanda tangani Letkol Untung Ia kemudian memerintahkan kepada Letkol Hidajat Wirasonjaya Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang situasi Jakarta saat itu Lantas Letkol Hidajat pergi ke Kostrat Di situ ia bertemu dengan Soeharto dan Omar Dan melaporkan kepada mereka mengenai keadaan Nasution Bahwa ia sehat walafiat dan sedang bersembunyi Karena anak buah untung masih mencari-cari dia Tulis Victor dalam bukunya Soeharto dan Omar kemudian memberikan juga informasi kepada Hidajat Mengenai apa yang telah terjadi Dan ini kemudian disampaikan Hidajat kepada Nasution sekembalinya dari Kostrat Pada waktu bersamaan Nasution memperoleh informasi dari sumber-sumber lain mengenai operasi Letkol Untung Karena ada petunjuk-petunjuk keterlibatan PKI dalam kejadian itu Ia memerintahkan Hidajat untuk kembali ke Kostrat sekitar pukul 9 Membawa perintah untuk dijalankan Majen Soeharto Sebagai Menko Hankam atau KASAP Nasution memerintahkan Soeharto untuk mengidentifikasi dan melokalisir pasukan musuh Menutup semua jalan masuk ke kota Jakarta Dan meminta bantuan dari pasukan Divisi Siliwangi Nasution juga memerintahkan Soeharto menggunakan RRI Bandung untuk membantah adanya Dewan Jenderal Mencari informasi tentang keadaan Presiden Soekarno Serta membangun koordinasi dengan kesatuan militer lain selain Angkatan Udara Begitu Letkol Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi pada pukul 14 Nasution memutuskan bahwa harus diambil tindakan cepat dan langsung terhadap Letkol Untung Di semua front oleh Angkatan Darat dan bahwa angkatan-angkatan lain harus diperintahkan untuk ikut serta Hari pertama G30 SPKI Dengan cepat Nasution dan Soeharto berhasil memegang kendali di lapangan Pada petang harinya stasiun RRI direbut oleh pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo Usai RRI berhasil direbut Teks pengumuman pertama yang dibacakan Soeharto kepada rakyat adalah mengutuk kudeta yang dilakukan oleh Letkol Untung Bahwa Gestapo telah menculik enam jenderal dan merebut kekuasaan negara Tetapi Presiden Selamat dan situasi di Jakarta dan provinsi berada di bawah kendalinya Ia selanjutnya mengatakan bahwa ia telah mengambil alih komando AD untuk sementara Dan bahwa Angkatan Laut dan Kepolisian bekerja sama dengan AD untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Siaran ini jelas membawa dampak yang sangat besar di provinsi-provinsi Karena memberitahu kelompok-kelompok pemberontak di situ bahwa gestapo di ibu kota telah tumbang Akibatnya, kelompok-kelompok yang belum memulai operasi menghentikan persiapan-persiapannya Sedangkan kelompok-kelompok yang sudah merebut kekuasaan mulai mundur untuk menghapus jejak Setelah siaran radio Soeharto itu, Nasution sebagai Menko Hankam atau KASAP Memerintahkan Angkatan Laut dan Kepolisian untuk bekerja sama penuh dengan AD Sekarang di bawah Soeharto, untuk menumpas gestapo di ibu kota dan di seluruh negeri Pada hari kedua, pasukan RPKAD dan batalion lainnya yang telah dikonsolidasikan oleh Kostrad Kemudian menyerbu dan merebut kawasan Halim, jantung operasi G30 SPKI Suasana saat RPKAD menyerbu Halim itu juga diungkapkan Suparjo dalam suratnya kepada Omar Dhani Kawan-kawan pimpinan dari G30 SPKI kumpul di lubang buaya Kesatuan RPKAD mulai masuk menyerang Keadaan mulai kacau Pasukan-pasukan pemuda belum biasa menghadapi praktek perang sesungguhnya Ungkap Suparjo Dengan demikian, berakhir sudah petualangan G30 SPKI dalam rencana kudeta tersebut Hanya dalam hitungan jam, kudeta tersebut gagal akibat pukulan keras dari duet NATO atau Nasution Harto Seperti yang disebut Suparjo dalam suratnya itu Hari-hari berikutnya adalah masa yang kelam Tidak hanya bagi para pimpinan operasi militer G30 SPKI dan pasukan yang terlibat di dalamnya Tapi juga bagi jutaan orang yang secara sadar ataupun tidak telah bersinggungan langsung Dengan ideologi Partai Komunis Indonesia atau PKI Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya